Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno pada video sesi ke-17 ini kita masuk ke laporan data barang jadi sebelumnya kita akan udah bikin sebuah aplikasi sebuah transaksi ya di video sebelumnya ya nah udah selesai transaksi nah sekarang kita masuk ke laporannya nah sekarang kita buat dulu laporan untuk untuk data barang ya Nah jadi sehingga nanti seluruh barang yang udah kita input itu bisa kita print Nah kita buat dulu form laporan data barang Nah untuk membuat data barang kita buat dulu sebuah form baru ini form untuk menampilkan laporannya ya form ala form lap barang aja ya saya buat bikin namanya form lap barang nah ini bisa didesain seperti biasa ambil desain mana tadi laba form lap barang bisa kita desain eh start position ini border style nya kita gunakan fix it fix it to Windows ya nah kemudian eh Windows state gunakan maksimalnya kita maksimalkan kemudian eh form border background image kita ganti ke background ya nah seperti ini nah kemudian eh kita kasih label ini nah nih tambahkan laporan data barang ya Nah kasih ini laporan data barang di atas ini juga boleh sama aja nah kemudian eh laporan data barang itu bisa teman-teman tambahkan ya di sini cari eh sebuah tool untuk menampilkan report ya Nah toolnya nih di sini reporting nah kristal report viewer ini namanya Oke ya kristal report viewer nah nanti ditampilkan di sini ya bagi teman-teman kristal report viewer yang nggak muncul ya ini nggak muncul bisa teman-teman munculkan tapi dengan syarat nah subkristal report nya sudah terinstall ya jadi sapi seripur ini wajib sudah terinstall nah caranya seperti ini nah seandainya ini hilangkan enggak ada belum muncul karena di awal saat kita baru install itu kristal report viewer nya itu sebenarnya belum muncul langsung ya secara otomatis belum muncul langsung secara otomatis jadi harus kita munculkan secara manual caranya klik menu project kemudian pilih aplikasi properties kita nah kemudian ada di sini konfile konfile ya konfile ya kemudian at-pen-confile option nah disini ganti targetnya jadi Windows net framework 4 ya net framework 4 nah yang semula awalnya itu pasti net framework 4 client profile ya seperti ini jadi teman-teman ganti kristal report 4 kemudian oke kemudian oke kan nanti balik lagi ke form ini nah kemudian cari kristal report viewer maka akan muncul kristal report viewer nya oke kemudian kita lanjut ya munculkan ini nah seperti ini oke nah saya mau munculkannya seperti ini oke nah kemudian ancor nya kita sesuaikan ancor nah ini atas bawah juga ya nah seperti ini oke nah seperti ini oke coba kita panggil dulu laporannya file menu nah ini ada laporan bulanan laporan harian kita tambah satu lagi laporan barang ya barang nah ini kita kita geser ke bawah ini juga kita geser ke bawah ini juga ini juga kita geser ke bawah oke ini juga geser seperti ini nah seperti ini ya teman-teman oke nah seperti ini ya laporan barang oke coba kita panggil itu form lapbarang titik show dialog oke kita coba ya lengkap oke ada yang error hmm bisa objek esiden bentar ada yang bermasalah kayaknya oke fetis oke saya sesuai kan lagi ini ini coba saya balikkan ke sini oke saya jalankan lagi hmm error nya oke nggak bisa saya balikkan lagi oke ini ada yang masalah ya oke nah oke ya seperti ini kemudian coba jalankan coba jalankan oke nah laporan barang nah ini ya jadi yang tampil nah nanti seluruh laporan ini eh laporan barang itu kita munculkan di sini ya ini hanya form untuk show laporan barang aja oke kemudian kita tambahkan tombol nah tombol ini kopas aja oke kemudian kita kopas di sini ini ini view ya view view kemudian print ya kita print kemudian nanti juga bisa kita buat export ya export export ya oke oke nah nah ini blok kemudian sesuaikan ancor nya ancor kita sesuaikan atas ini ya oke udah oke ya nah kita coba uji lagi barang barang oke nah oke nah oke setelah ini ini jadi kita perlu buat sebuah file untuk laporan ya jadi kita desain laporan dulu project add new item nah kita ke reporting nah kristal report ini nah jadi bagi teman-teman yang menggunakan kristal report menggunakan visual studio dari 2010 ke atas itu kristal report nya belum tersedia ya jadi harus teman-teman install namanya subkristal report ingat nah namanya subkristal report ya jadi di install dulu kemudian maka akan muncul di sini ya oke nanti di download aja oke nah ini lap underscore barang nah lap underscore barang nah ini rpt ya ekstensinya add oke kita tunggu nah nah di sini pilih standar ini eh eh blank aja atau using report wizard juga boleh standar ini aja using report wizard atau standar oke nah di sini karena kita menggunakan database akses maka dari pilihan menu ini temen-temen klik create new connection ya create new connection nah kemudian pilih database file ya database file oke kemudian cari lokasi eh database lokasi database itu di dalam folder ee ee bin debug kita mana project ini pengetorial aplikasi penjualan bin debug ya ini dia jadi format database itu harus mdb ya temen-temen oke nah ini tbl barang ya tbl barang tbl jual oke nah kita ambil tbl barang aja oke nah oke nah ini pindahkan ya tabel ini ke kanan nah kalau udah cukup tabel barang aja nggak perlu semua karena kita butuh tbl barang aja next nah kemudian nah seluruh file nya kita sambil ke depan next ya next next finish ya finish nah oke maka akan muncul seperti ini ya temen-temen seperti ini nah klik main report preview ya saya matikan ini ini nah nanti akan muncul seluruh datanya disini ya yang ada di dalam database oke nah ini kita desain ya jadi kita ke toolbox nah disini nah ini field explorer ya ada field explorer jadi bagi yang hilang field explorer nya klik menu view cari yang namanya order windows nah kemudian cari field field explorer mana dia tadi oke windows eh bukan aduh lupa pula ee ee order windows kemudian ee ee order windows dokumen outline nah ini field explorer ya jadi ee close lagi nanti klik view windows pilih dokumen outlinenya nah maka akan muncul ini file explorer nya oke nah file explorer ini nah ini dia tabelnya ya nama file-file nya oke jadi ini file-file yang udah kita sediakan ya jadi ini bisa teman-teman sesuaikan ya tadi munculkan ini dulu ini ya nah ini ball bisa kita bawa ya Nah jadi di sini nah ini kita buat desainnya kita desain dalam bentuk seperti tabel ya kita desain di ini terbagi menjadi seksien ya ini untuk hidup ya untuk hidup kemudian ada seksien dua ini untuk pek hidup kemudian ada seksien tiga untuk detail ya detail ini isinya nah dari database ini seksien seksien dua ini itu judul ya nah ini dari database ya database nah ini puternya Oke kita desain seperti ini ya desain ya Nah jadi selangi ambil box ya box jadi kita buat dulu dalam bentuk seperti kotak nah seperti ini ini garisnya itu harus di seksien salah dua dan seksien empat arti ini tadi hasilnya nah udah kotak ya kemudian kita bagi-bagi seperti ini ya gunakan ini lain oke ini ini juga oke nah ini juga oke klik lagi lain nah ini harga jual lagi lain dan harga kita nah seperti ini oke nah jadi ini nah karena datanya terlalu banyak ke samping jadi jika teman-teman ingin mau merubah menjadi landscape bentuk kertasnya jadi bisa teman-teman ke atur di sini kisah report kemudian kisah report kemudian eh klik di sini ya di report kemudian report option eh bukan kita report ayat desain ya desain kemudian pack pack setup nah kemudian ini disesuaikan aja nah ini kertas apa mau 4 atau berapa atau berapa kemudian ini ini senti nah kemudian ini landscape nanti ke landscape oke nah maka dia akan memanjang ke sampingnya Oke ini untuk meri desainnya kita tarik aja tak ini tarik kesini oke oke nah jadi ini digeser aja keser ya ini ke samping tarik ini juga ini detail filenya oke oke tarik seperti ini ini tarik oke nah judul-judul ini kita agak kita perbagus ya kita perbagus tulisannya saya blok satu-satu atau teman-teman satu-satu aja nah kemudian underline nya kita hilangkan baris bawahnya ya biar nggak ada baris bawah kemudian kita jadi nah kemudian jadikan dia rata tengah jadikan rata tengah ini kemudian dibortkan biar bagus hasilnya dibortkan nah ini ya di namanya kita kita rename lagi mungkin kita mulai dari sini aja stok ya kita awali dengan nurung besar stok oke nah stok oke ini nah ini garis ini segeser aja samping oke nah kemudian ini dipanjangkan aja nah seperti ini ya harga jual harga jual harga jual nah ini juga nah jadi disamakan ya nah bisa jajarkan garis sudut ini garis sudut kotaknya jajarkan harga jual kemudian ini kita pindahkan seperti ini kita lihat hasilnya oke bagus ya nah kemudian kita kasih lain disini ya di belum ini saya tarik ke bawah oke begini kalau kita terlalu tarik ke bawah maka hasilnya seperti ini ya ada ruang di bawahnya jadi kita rapatkan aja seperti ini kita kasih lain disini ya mulai dari sini kita garis sampai sini oke nah ini ya oke 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 nah kemudian nah harga beli ganti dengan harga beli kita perbaiki harga beli biar bagus nah harga beli nah itu kotaknya nah dari sini sampai sini nah ini kita geser nah segini aja kemudian satuan barang nah ini satuan satuan barang oke seperti ini ini geser juga nah ini jenis barang jenis 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 barang di ini geser kita geser lagi samping kita geser aja seperti ini nah yang penting teman-teman bahan dulu konsepnya nanti dirapikan sendiri ya ini meset tarik juga sini nah ini juga nama barang ini oke oke disini ya nah nama barang nah ini nah segini aja panjangnya nah ini tarik oke nah ini kode barang kode barang oke ini tarik sampai sini nah jadi kalau teman-teman ingin ngasih kasih nomor nah nanti dikasih ya cara ngasih number itu gini cara ngasih nobor ya nomor urut ya nombor urut nya ini di line release seperti ini sampai sini ya nah cara ngasih nomor, ini ya nomor urutnya jadi itu caranya itu cukup mudah, klik ini field explorer, kemudian ada special field ya kemudian ada number field kita cari number record ya nah ini record number tarik ke bawah ini nah ini record number ini kita rename yang headernya ganti dengan nomor ya, nomor seperti ini oke nah ini kita bold aja kita underline bold, nah rata tengah oke ini disesuaikan lebarnya oke nah seperti ini ya, ini nomor urut mungkin ini rata tengah, kita kasih oke, seperti ini nah oke ya jadi ini, ini tanggal cetaknya kemudian kita buat tulisan disini oke, ini nah ini klik tarik aja disini oke tanggal print ya, tanggal print oke, ini di bold biar bagus bagus hasilnya seperti ini saya maunya seperti ini oke, ini saya bold juga nah ini ya tanggal print kemudian kita kasih judul di atasnya ini tarik padang mark padang mark padang mark misalnya padang mark ya oke saya perbesar phone-nya terlalu besar oke, mungkin seperti ini ini aja oke, nah ini judul enggak aja ini dulu ya nah ini padang mark nah, saya buat di bawahnya nah, satu bol lagi tulisan laporan data rata barang oke ini rata tengah bold oke, kemudian ini 12 mungkin oke, mungkin kasih underline oke, seperti ini ya nah, seperti ini ya nah, kalau mau kasih garis kasih aja seperti ini ya seperti koturat oke, kemudian garisnya klik kanan format objek nah, kita tebalkan sedikit oke, nah seperti ini ya padang mark oke ya nah kalau ini udah selesai kita desain laporannya nah langkah selanjutnya itu kita panggil kita panggil melalui ini ya form ini ingat ya ini nama filenya itu lab barang jadi kita ke form lab barang ya jadi disini kita panggil saat kita klik ini tombol ini maka akan memanggil laporan ini memanggil ini file ini ya memanggil file ini oke nah ini nah ini kita kita atur dulu propertiesnya untuk kristal report viewernya ini kita report viewernya cari kita aktifkan kita kita non aktifkan yang ini ya group 3 oh bukan ya oke ini kemudian kalau bukan ini fast go to explorer bukan ini bukan juga kalau bukan juga ini group 3 non nah untuk menghilangkan ini oke oke sekarang langsung aja kita panggil nah jadi kita butuh beberapa script untuk memanggil file ini ya agar muncul di kristal report viewernya ya nah oke kita double click view nah disini kita import dulu ya import kemudian sistem data titik oldb ya kemudian kita import juga import nah kristal decision kemudian kristal report kemudian engine ya kemudian kita import lagi kristal decision kemudian share ya oke nah disini kita gunakan try aja oke nah kemudian team kristal report ya kristal rpt rpt as new report dokumen menggunakan dokumen oke kemudian kita klars yang team tr table table log logon ya logon in post ya infos nah ps ya as new table eh table logon infos ya ambil ya infos nah kemudian ini kepas pasti ini info nah ini info ya oke yang infonya ambil oke nah lanjut kemudian kita team lagi crtables ya stables nah kemudian team crtables crtables nah ini tanpa s ya tanpa huruf s ini tab table oke nah team ya nah ini kita deklarasikan file yang mau kita panggil team laporan ya as nah as new sebagai laporan itu apa nama file-nya ini ya lap barang nama file ini berarti lap barang nah ini ya nama file ini itu ini dia oke nah disini kita deklarasikan lagi crrpt c crt rpt ya teman-teman sama dengan laporan kemudian with kenakan which ya cr connect cr connect connection info there ya ini cuma deklarasi aja ya dengan connection info cr connection info nah ini titik ya server 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 connection info oh ada yang tinggal ya gak kebet gak kedetek berarti nah ini ada yang lupa dimnya lagi dim cr connection info ya as new connection connection info nah ini ya baru bisa ini titik nah ini server name ya sama ringan application ya application kemudian titik startup eh startup patch ya startup patch kemudian done eh dan kemudian nah ini double click ya double kutip nah ini kita isi dengan backslash nah nama file database kita nama file database kita apa nama file database kita oke kita lihat aja di koneksi ini ini ya nama file database kita db penjualan mdb nah mana dia lab barang view nah ini ya si oke nah kemudian titik ya database name ya database name ini juga sama kopas aja yang di atas ini kita pasti disini oke kemudian titik user id ya user id sama ringan itu kosong user id kita kosongkan titik password juga kita kosongkan ya nah nanti jika database teman-teman pakai password di isi password nya oke nah itu ya kemudian crtabel ya crtabless sama ringan kliat 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 titik data database titik tabless ya oke nah ini kita for each for each ya gunakan for each kemudian crtabless ya ctabel in crtabless ya ini ts ya nah kemudian crtabless login info crtabless login info sama dengan crtabless 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 titik log in eh logon info ya kemudian crtabless login info login info sama dengan eh login info titik connection info ya kemudian crtabless connection info nah sini ya tempat kemudian crtabless crtabless titik carplay login info ya dalam kurung kurung crtabless loggen logon info nah itu ini ya nah kemudian di bawah next ya kita tulis nah ini ini file ini kita panggil ya file ini ini namanya crystal report crystal report viewer 1 ya jadi ini crystal report viewer 1 ya nah kemudian report source nah sama dengan crtabless kemudian crystal report viewer 1 titik ya nah kemudian bisa kita refresh nah kemudian kita refresh refresh report oke nah oke oke kita coba dulu cuman ini aja ya teman-teman scriptnya oke ini saya nah cuman ini aja oke kita jalankan apakah jalan atau enggak laporan barang view kita tunggu nah seperti ini ya nah oke di ini ya teman-teman oke nah refresh nah nanti kita buat print sama exportnya ya oke kemudian kita buat print nah print itu cukup mudah nah crystal report viewer 1 titik print print report nah begitu juga dengan export crystal report viewer 1 titik export report oke kita ulangi jalankan laporan barang print ya nah ini belum bisa ya kenapa karena file-nya belum kita panggil panggil dulu file-nya oke kemudian print nah bisa kita print ya nah kalau di export juga bisa nah misalnya mau export dalam bentuk pdf bisa dokumen bisa excel bisa saya mau pdf lap barang saya coba ya lap barang save oke kita tunggu sampai prosesnya selesai nah export complete ya nah saya buka ini dia oke ini dia laporan kita tadi ya teman-teman nah ini dia laporan tadi ya nah ini bisa kita lihat nah ini kalau mau di report mau di print langsung juga bisa ya teman-teman oke plus lagi ini oke saya plus lagi nah seperti itu ya caranya jadi untuk laporan data barang kita ada selesai ya sampai disini dulu nah untuk video selanjutnya kita lanjut ke menu laporan harian ya laporan penjualan harian oke terima kasih ya semoga teman-teman bisa mengikuti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati